Intro Persoalan PHK Massa dan sepihak begitu sudah mengeliling teramat jauh Namun anehnya Bidang hubungan industrial di sneaker tranbrau Yang memiliki tupuk sikirnya menangani persoalan ini Sampai hari ini justru belum pernah terdengar apa yang menjadi sikap mereka Terkesan mereka justru pada posisi yang diam Mengapa bidang HI kemudian kesannya diam terhadap persoalan yang terjadi Terhadap persoalan yang menimpa karyawan PT Buma khususnya tenaga kerja lokal Saudara saksikan liputannya Kami datang kesini nih Sengaja ya Karena ditengah ramainya persoalan ketenaga kerjaan Yang lagi di alami kabupaten berlalu Kita bicara perkes ini ya Kasus Buma lah PHK Buma Dengan proses PHK masih berjalan Putusan PHK belum ada Tapi Buma kemudian melarang pekerjaan masuk Dan tidak membayar gaji Itu sebetulnya ramainya mediator Sebetulnya ramainya mediator Untuk dalam tanda kutip mengadili Dalam persidangan mediasi Mengadilkan para pihak tadi ya Harusnya ramainya mediator ya Tapi sampai sekarang belum dilakukan ya Ya belum dilakukan Kenapa Pak? Nah perlu kami jelaskan bahwa Segala bentuk permasalahan itu adalah Berawal dari pengaduan Pengaduan dari para pihak Yang pertama mendaftarkan Kasus persilisihannya ke bidang HI Dalam hal ini ditunjukkan kepada Pertama kepada Dinas tenaga kerja Kemudian disposisi ke bidang HI Ada pun pengaduan itu berisi Tentunya dilengkapi dengan Berkes-berkes risalah Kundingan Bipartit yang sudah dilakukan Antara pihak pekerja Atau serikat pekerja Dengan pengusaha Nah disitu juga artinya sudah jelas Terang beneran Apa keterangan pekerja Apa keterangan pengusaha Dan apa kesimpulan Biasanya kesimpulan bahwa Sepakat kedua belah pihak Untuk menyelesaikan permasalahan ini Melalui jadul mediasi Nah dasar itulah mediator akan Menyelesaikan melalui proses mediasi Seperti itu Jadi kalau misalnya Tidak ada aduan begitu Kemudian Karena kewenangan pengawasan Adanya di provinsi Berarti pengawas Juga berhak ya Untuk menindaklanjuti persoalan ini Bisa juga seperti itu ya Untuk menindaklanjuti itu Mungkin lebih kepada Permasalahan yang sifatnya Pelanggaran sifatnya normatif Ada pun bahwa Proses penyelesaian persilisihan Atau undang-undang nomor 2 tahun 2004 Itu lebih kepada Dominannya ke bidang AI Untuk menyelesaikan Akan tetapi Seperti yang disampaikan Adalah permasalahan ini PT. Bumak Sejauh proses ini berjalan Artinya mulai Mediasi Fasilitasi Yang diadakan oleh Dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Dan anggota DPR Sudah beberapa kali Jujur Di bidang AI Belum menerima Berkas pengaduan Dari para pihak Apakah itu dari pihak pekerja Atau serikat pekerja Ataupun dari pihak pengusaha Begitu pula Artinya bahwa Pekerja mana Yang sudah menerima Atau menerima Dalam bentuk PB Juga artinya Belum disampaikan Juga kepada kami Hal ini Jadi dalam hal ini Seolah-olah Bahwa kami tidak bekerja Dalam hal ini Akan tetapi Bahwa lebih kepada Bahwa memang Kalau memang Permasalahan ini Artinya mau Diangkat menjadi Persilisihan Tentunya Ada pengaduan Dengan dilengkapi Berkas-berkas Sesuai dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2004 Yaitu risalah Perundingan di partit Kalau untuk jemput bola Tidak bisa ya Pak Nah dalam permasalahan ini Kalau jemput bola Mungkin banyak Kasus-kasus yang terjadi Nah cuma Kembali lagi Benturan anggaran Karena Di bidang hal ini Bukan hanya Penyelesaian Permasalahan saja Atau persilisian Hubungan Juga mengadakan Sosialisasi Sosialisasi Berupa Peraturan Perusahaan LKHSB Partit Kemudian Upah Kemudian Apa Kepesertaan BPJS Kepada pihak perusahaan Jadi capupannya Sangat luas Bidang Ini adalah persilisian Saja tentunya Nah Kami Bicara tentang Fakta Sepanjang Bapak Sebagai KBHI Kaitannya dengan Persilisian PHK Kembali Ke persilisian P Sepengetahuan Bapak Karena kan ranahnya Kan Mediator Akhirnya kan Sifatnya Anjuran Akhirnya Dibawalah Ke PHI Sepanjang Pasti ketika PHI Bidang PHI Turut Menghadiri Pasti Sebagai saksikan Sebagai apa Kan gitu Biasanya Kalau dihadirkan Sebagai saksi Ya Pasti sebagai saksi Pertanyaan saya Sederhana Sepanjang Pengetahuan Bapak Menangani Persilisian PHK Pernah Tidak PHI Itu Memutuskan Bagaimana Ranahnya Tadi ada Enam Termasuk Apakah PHK Itu Boleh Dilaksanakan Atau Tidak Kalau Bahasa Pasal 155 1613 2003 Batal Demi Hukum Pernah Tidak Terjadi Sepanjang Pengetahuan Bapak Pernah Terjadi Tidak Matal Demi Hukum PHK Itu Karena Prosesnya Salah Atau Segala Macam Sejauh ini Sejauh ini Belum Pernah Terjadi Selama Kami Di Bidang Jadi Artinya PHK Pasti Terjadi Juga PHK Pasti Terjadi Bahasanya Tidak 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 Undang Yang Tertinggi Selama Ini Dan Masih Dilaksanakan Di Seluruh NKRI Adalah Undang 13 Tahun 2003 Dan Sampai Sejauh ini Juga Memang Belum Ada Yang Dicabut Yaitu Undang Mengenai PHK Tentang Hepesensi Pasal Pasal 164 Kalau Tidak Salah Saya Bahasanya Adapun Bahwa Ini Artinya Kami Belum Masuk Ranah Subtansi Persoalan Kalau Melihat Pandangan Dari Beberapa Kasus Ini Sebenarnya Bahwa Berbicara Hak Yang Dilakukan Oleh Manajemen Tentunya Artinya Tidak Tidak Selamanya Benar Dan Ada Artinya Hal-hal Yang Memang Yang Seharusnya Artinya Harus Diambil Langkah Oleh Pihak Manajemen Karena Kalau Berpatokan Kepada Pasal 155 Sebenarnya Dalam Permasalahan Ini Dengan Melakukan PHK Sepihak Seharusnya Manajemen Bisa Melakukan Tindakan Scourcing Selama Proses Ini Berlangsung Maka Dari Itu Artinya Upah Pekerja Tetap Dibayar Dalam Artian Tidak Lagi Ada Bahasa Kesan Bahwa Ini Melanggar Dan Akan Diberikan Sanksi Jangan Dilarang Masuk Apa Dan Sebagainya Akan Tetapi Tindakan Scourcing Itu Juga Tidak Dilakukan Pada Pihak Perusahaan Nah Nantinya Pada Saat Mediasi Mediator Memang Tidak Menerai Kasus Seperti Apa Dan Sejauh Apa Dan Kami Tidak Mau Nanyakan Itu Ke Mediator Karena Memang Kami Tahu Mediator Sebagai Semihakim Terlarang Untuk Mengungkapkan Itu Karena Independensinya Nanti Terlihat Tidak Neutral Jadi Jadi Kami Tidak Masuk Kerana Itu Cuman Kami Harus Tanyakan Sepanjang Dapak Selaku Kabit HI Dan Merangkap Juga Sebagai Mediator Tadi Pernah Tidak Sepanjang Menangani Perselisihan PHK Itu Menganjurkan Batal Itu PHK Pernah Pernah Dan Dipekerjakan Kembali Pernah Cuma Mungkin Beda Dari Kasus Yang Dutangani Mungkin Satu Satu Orang Pekerja Bukan Masal Kalau Masal Pasti Nah Makanya Tentunya Perkes 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 Pasti Berbeda Dan Penanganan Apalagi Apa yang menjadi Substansi Masalah Dari Permasalahan Ini Tentunya Berbeda Karena Begini Bapura Terkadang Keputusan Yang Diambil Pihak Perusahaan Artinya Berdasarkan Pengalaman Yang Sudah Kami Keluarkan Melalui Tahapan Mediator Mediasi Dengan Dituarkan Hanjuran Ada Soto Kes Yang Dilakukan Pihak Perusahaan Sebenarnya Bahwa Pelanggaran Itu Tentunya Harus Melalui Sanksi SP1 Terlebih Daruluh Artinya Sanksi Peringatan Secara Bertingkat Kemudian Setelah SP1 SP2 Bisa Bisa Jadi SP1 Juga Langsung Melangkah Kepada SP3 Tergantung Dari Peraturan Perusahaan Atau PKB Diatur Dalam Itu Jenis Pelanggaran Apa Yang Dilakukan Oleh Pihak Perusahaan Nah Dalam Tes Tersebut Mengapa Bahwa PHK Itu Tidak Kami Setujui Dan Memberikan Kesempatan Si pekerja Agar Dipekerjakan Kembali Karena Bahwa Dalam Kasus Itu Sebenarnya Bahwa SP Itu Adalah Diberikan Kepada Pihak Perusahaan Tidak Langsung SP3 Tapi Perusahaan Langsung Memberikan SP3 Tidak Sesuai Dengan Tahapan Dan Itu Tertuang Di dalam Peraturan Perusahaan PKB Berdasarkan Bahwa Pelanggaran Dilakukan Pihak Perusahaan Ini Selayaknya Harus Masuk SP1 Terlebih Dahulu Tidak Langsung Sesuai Mentra Kesalahan Yang Dilakukan Ini Tidak Langsung Masuk Ke SP3 Itu Yang Contoh Kes Yang Dibatalkan Oleh Mediator Bahwa Melihat Kes Ini Maka Mediator Berpendapat Bahwa Si Pekerja Tetap Diberi Kesempatan Untuk Dipekerjakan Kembali Dengan Diberikan SP2 Atau SP3 Jadi Tahapan PHK Itu Belum Sampai Sebenarnya Tapi Masih Diberi Kesempatan Bekerja Tetap Dengan Memberikan Sansi Peringatan Ketiga Kepada Pihak Pekerja Artinya Saya Mengerti Dengan Sinyal Pak Juli Ini Bahwa Pada Saat Pertemuan Dan Di Kes Yang Sedang Ramen Jadi Saat Ini Seluruh Itu Karyawan Sama Sekali Belum Pernah SP2 Saya Mengerti Sinyal Arah Pak Juli Secara Aktual Tertulis Kami Belum Menerima Apa Menjadi Dasar Pihak Perusahaan Juga Melakukan PHK Efesensi Tetapi Hanya Berupa Laporan Ada Yang Sudah Menerima PHK Tembusan Jawaban Nota Pemeriksaan Satu Tembusan Jawaban Nota Sudah Terima Menurut Pak Sapan Saat Kami Wancarai Disitu Kan Ada Alas Ya Artinya Sebenarnya HI Sudah Tahu Ya Sebenarnya Sudah Tahu Jadi Darmah Ini Kami Belum Masuk Kepada Subtansi Masalah Itu Nanti Pada Sidang Media Baik Kalau Begitu Pak Juli Itu Terima 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 Terima